Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Situraja, Kabupaten Semedang, mengelar ujian penilaian akhir semester atau PAS bagi para siswa-siswinya. Ujian yang dilaksanakan di tengah pandemi ini dibagi menjadi tiga bagian dan masih dilakukan secara daring. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Situraja, Kabupaten Semedang, mengelar ujian penilaian akhir semester atau PAS bagi para siswa-siswinya. Ujian yang dilaksanakan di tengah pandemi ini dibagi menjadi tiga bagian dan masih dilakukan secara daring. Kepala Sekolah SMK Negeri Situraja, Hendra Hermansyah, mengatakan pihaknya memperbolehkan siswa-siswinya datang ke sekolah untuk ikut ujian dengan memakai piranti komputer yang ada di sekolah. Ada berbagai alasan pihak sekolah mengizinkan siswanya melaksanakan ujian penilaian akhir sekolah di sekolah, diantaranya yakni keluhan dan keterbatasan para siswa, serta jangkauan sinyal provider. Mereka-mereka bisa lihat di belakang kita itu ada beberapa siswa yang sedang mengerjakan penilaian akhir semester. Ini dikarenakan mereka-mereka itu belum mempunyai perangkat untuk mengerjakan PAS online karena salah satunya memang harus dipersyaratkan ada smartphone dan jaringan internet. Mereka-mereka itu, anak-anak kita itu belum, maka tetap sekolah memfasilitasi untuk keberlangsungan penilaian akhir semester tapi dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Artinya wajib memakai masker mereka itu memasuki sekolah tetap harus di cek suhu tubuh. Kita ada petugas COVID-19 sekolah di depan, seperti itu. Hendra Hermansyah menambahkan ujian PAS dibagi menjadi tiga kelompok, yang pertama kelas 10 selama 4 hari, kemudian kelas 11 dan terakhir kelas 12 selama 4 hari. Totalnya pelaksanaan PAS sekitar 3 mingguan karena dari 4 hari tersebut ada jeda 2 hari untuk memulai ujian pada kelompok berikutnya. Diki Guntara, Bandung TV